Intro Beginilah penampakan 1700 lampu mirip pocong di 8 ruas jalan Kota Medan Sumatera Utara yang viral dan menjadi sorotan Bahkan Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan proyek senilai 25,7 miliar ini gagal Menurut Bobi ada beberapa indikator kegagalan mulai dari spek bahan hingga sitim pengerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur Bahkan Wali Kota pun meminta anak buahnya menagi uang yang telah dibayarkan kepada kontraktor Terima kasih telah menonton Ini keadaan malamnya Lampu pocong di sekitaran Medan Jalan mau ngusih di Tidak nyala lampunya pun Ada yang nyala, ada yang tidak Ini tidak nyala Tidak nyala, baru yang nyalain ya Terima kasih telah menonton!